Selamat menikmati Palang Merah Indonesia PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Palang Merah Indonesia PMI adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Selain itu, PMI juga memiliki unit donor darah di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. Ada pun tugas yang dilakukan PMI adalah memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan lainnya, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalang Marah, apa visi dan misi Palang Merah Indonesia, meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit, meningkatkan pelayanan darah yang memadai, aman dan berkualitas di seluruh Indonesia, mengperkuat hubungan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidan. Kapan berdiri PMI? Berdiri tanggal 17 September tahun 1945. Apa slogan dari Palang Merah Indonesia seperti slogan dari PMI? Setetes darah kita nyawa bagi sesama. Janji Palang Merah Remaja PMR, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada masyarakat, mempertinggi keterampilan dan memelihara kebersihan dan kesehatan, mengperat persahabatan nasional dan internasional, menjunjung tinggi nama baik Palang Merah Remaja dan Palang Merah Indonesia, dengan memegang teguh prinsip-prinsip Kepalang Merahan. Tribakti Palang Merah Remaja PMR, meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, memperat persahabatan nasional dan internasional. Hari Palang Merah Internasional 2022 Tema peringatan melansir dari situs resmi Organisasi Palang Merah Dunia, Ivar Sik, Hari Palang Merah Internasional 2022 mengusum tagar. Buhuman Kin, tema ini sebagai ajakan untuk meningkatkan rasa kemanusiaan terhadap sesama. Peran ekstrakulikuler PMR di sekolah, memberi pertolongan pertama bersiaga terhadap bencana siaga menjadi petugas kesehatan, menggelar kegiatan-kegiatan sosial, mengajak teman dan murid lain, untuk hidup sehat mengurus dan menjaga UKS memberi bantuan kemanusiaan melakukan aksi sosial menjaga kesehatan lingkungan. Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI, yang selanjutnya disebut PMR. Terdapat di PMI kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Sejarah PMR, terbentuknya Palang Merah Remaja dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dunia 1914-1919. Sampai 1918 pada waktu itu Ostri sedang mengalami peperangan. Karena Palang Merah Ostri kekurangan tenaga untuk memberikan bantuan, akhirnya mengerahkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai. Kemampuan anak-anak sekolah.